di respon di apa? di respon di respon gak paham saya mbak suaramu gak denger? jangan pake hand free gak gak pake hand free gimana ini caranya aku kan mau notice aku udah bilang agent tapi agent gak respon terus aku bilang majikan majikan marah-marah terus majikan telepon agent kan terus mereka berdoa sekongkol gak mau beliin aku pulang tapi bilangnya kayak ngebejuk aku tuh nunggu dulu nunggu jejek baru kamu boleh pulang kamu tanda tangan 2 tahun tapi kok baru 3 bulan udah pulang lah kenapa kamu 3 bulan ingin pulang? mau nikah ce ngapain kamu ke Hongkong? ntar selain mau nikah tuh aku disini juga gak pentah ce gak ada gak bisa keluar saya minta maaf saya gak paham kamu di Hongkong baru 3 bulan pingin pulang karena pingin menikah terus ngapain? kamu keluarnya terus sayang? enggak disini juga apa itu gak bisa keluar deh emang orang kerja mau keluar kemana kamu sayang? kalau libur kalau kamu masih baru 3 bulan kan boleh tuh kamu masih masa-masa penyesuaian jangan libur dulu terus gimana sih? loh iya saya nanya kamu kalau kamu pingin libur jangan keluar negeri kalau sudah keluar negeri kan kita cari uang gak libur pun yang penting diganti uang lah kalau kamu pingin nikah lah ngapain ke luar negeri sayang? dirinya kamu bayar potong kamu selesai terus kamu bayar majikan boleh siapa yang larang kamu pergi? bayar majikan pergi oh hari ini juga siapa yang larang kamu pergi? bayar majikan dok 3 bulan kamu baru nyampe terus kalau surat notis itu ambilnya gimana sih? surat notis kamu mau notis bayar majikan atau 1 bulan pergi atau bagaimana? 1 bulan ya jelas majikanmu rawamu sumpet dok like kamu memang berani pingin keluar menurutku ya lebih baik bayar majikan kamu bayar majikan dok langsung diizinkan keluar kamu kalau nanti 1 bulan gak bisa ya saya iya bisa tapi kan kamu bisa di fitnah di aniaya di pulau soro kalau kamu pingin nikah ya bojomu kan ngirimi duit nebus kamu tuh sayang iya 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 bener gak? ngomong aja bener kalau saya berbicara secara logika kamu pingin pulang nikah yang mau nikahin kamu tuh suruh bayar maharia untuk bayar majikanmu terus kamu langsung pulang toh iya cia cia jadi kalau misal kita bayar majikan hari ini juga kita dikeluarkannya sih betul hari ini juga kamu dikeluarkan gak apa-apa baik cia makasih cia oke terima kasih maaf ya ini karena bukan anak buah saya kalaupun anak buah saya ya saya ngomongnya tak set 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 kesuan ya karena gak masuk di logika saya kamu pingin nikah ngapain ke Hongkong kalau kamu ke Hongkong ya jangan minta libur sudah bekerja om baruti 3 bulan kok always pingin libur ya inilah mental mental kenapa saya selalu ingin memberikan informasi ke kalian ciri ciri orang sukses adalah bersusah-susah dulu bersenang-senang kemudian dalam peraturan itu wajib libur tapi selama masa masa organisasi organisme transisi transmisi masa-masa apa sih masa-masa apa sih 3 bulan tuh masa-masa apa masa-masa orientasi alah pokok masa-masa penyesuaian diri masa-masa penyesuaian diri saya pingin libur ya mbor ya ya tapi ya adaptasi ya transmisi bareng adaptasi ya ileng-iling misalnya ini misalnya kadang-kadang ini buat anak-anak yang ada di PT dia kayaknya pesen ini ingin saya sampaikan ojok ngejak gue ya terlambat luar negeri ya ini ngerusaknya citra-citranya para suhu-suhu ya buat kamu yang ada di PT saat ini nih temenmu 3 bulan pingin pulang karena pingin nikah pikir baik-baik loh jangan ke luar negeri 3 bulan sampai luar negeri sudah bingung pingin libur kalau pingin libur jangan ke luar negeri kalau sudah ke luar negeri usaha cara pengalaman pulang punya uang ah kamu itu yang pengen liburan bukan ke Hongkong negara beton diajak liburan ya bisa difahami ya buat kamu yang ada di PT gak kuat MD gak usah keken pola marah di boarding house nyese-nyesei di komplain karena agent itu pasti dimarahin sama majikan bukan kom kali kom atau tidak karena majikan akan marah sama agent saat kalian bekerja cuman sesaat-saat gak usah saja bisa difahami kok dipikirnya mela-mela agent gak kuat rasa budal oh rasa budal mulai nah aku gak paling geting tau yang ada luar negeri sesuatu keturunan keturunan sultan itu jangan ke luar negeri aku meminta aku yang beli merusak dunia persilatan kalian sudah punya uang aku itu akan membeli jalan berdasarkan 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 Hai gue mungkin enggak cocok mbak misyuni tapi mungkin cocok bejen lain gue durung sugenok makanya ojo mulai rabi Hai ikus prinsip raniat kerja yowes Hai halo sorry-sorry kepencet kenapa mbak Hai aku kan lihatnya kan pesen tiket online gitu ya